Ahlan wasahlan guys, kali ini saya akan mereview Sony Xperia XZ2, HP flagship dari Sony di tahun 2018. HP ini dilengkapi dengan chipset terbaik di saatnya, dan sekarang harga HP ini udah turun banget. Jadi apakah HP ini cocok bagi kalian yang mencari performa tinggi di harga yang terjangkau? Let's find out! Kita mulai dari desain dan build quality. Dikarenakan Xperia XZ2 adalah mantan flagship, tentunya dari segi build quality HP ini terbilang baik. Kaca di depan dan belakang menggunakan Corning Gorilla Glass 5, dan frame berbahan aluminium. Nilai positif lain yaitu sertifikat anti-air IP68. Alhamdulillah unit yang saya beli masih anti-air jika dilihat dari pressure test. Cara ngeceknya juga mudah, tinggal masukkan kode berikut, pilih service test dan pressure sensor, kemudian tekan bagian depan dan belakang HP secara bersamaan. Kalau tekanan meningkat, itu tanda bahwa anti-airnya masih aktif. Dan hal yang paling saya suka dari desainnya adalah slot SIM card yang mudah dibuka tanpa SIM injektor. Tapi banyak juga yang saya keluhkan dari segi desain dan dimensi. Yang pertama adalah ketebalannya yang lebih dari 1 cm. Padahal HP lain jarang sampai setebal ini, walaupun ukuran baterainya jauh lebih besar. Seperti Galaxy M51 yang baterainya 7000 mAh, tapi ketebalannya masih di bawah 1 cm. Keluhan kedua, desain belakang yang melengkung banget. Selain di tangan terasa kurang nyaman, desain seperti ini kurang optimal untuk meletakkan komonen-komonen di bawahnya, dikarenakan bentuk yang kurang simetris. Kapasitas baterainya aja 3000 mAh lebih dikit. Mungkin Sony melakukan hal ini untuk membuat permukaan bodi belakang yang mulus, tanpa ada tonjolan pada modul kameranya. Keluhan yang ketiga adalah fingerprint sensor yang letaknya terlalu rendah dan agak delay saat digunakan. Keluhan keempat, tombol kamera yang agak nganjel di tangan, padahal keberadaannya kurang bermanfaat. Kelima, tidak adanya headphone jack dan terakhir adalah bobot yang terbilang berat, mengingat dimensi serta kapasitas baterai yang kecil. Layar pada HP ini berukuran 5,7 inch dengan aspek rasio 18 banding 9 atau 2 banding 1, yang menjadi permulaan desain layar yang semakin panjang ke atas. Dari 16 banding 9, 18 banding 9 hingga 20 banding 9 yang paling populer saat ini. Walaupun menjadi flagship di zamannya, panel yang digunakan HP ini bukan AMOLED, melainkan IPS LCD. Tapi menurut saya kualitasnya udah bagus dan kerapatannya lumayan tinggi, 424 piksel per inch. HP ini juga sudah support Widevine L1, yang artinya kalian bisa menikmati konten HD di Netflix. Saya selalu gunakan mode standar karena warna yang dihasilkan cukup vivid tapi tidak berlebihan, seperti mode super vivid yang terlalu menambah saturasi dan kontras. Dalam kondisi terik matahari, layarnya cukup terang dan masih nyaman untuk digunakan. Sedangkan untuk kecerahan minimalnya kurang rendah, jadi agak silau jika digunakan pada tempat yang gelap total. Sistem operasi yang digunakan mirip dengan OS Android murni yang ringan dan simpel, tanpa banyak polesan dari pihak Sony. HP ini masih mendapatkan update Android 10, tapi nggak tahu sampai kapan akan mendapatkan update, yang jelas nggak lama lagi karena umurnya sudah menyentuh 3 tahun. Kualitas suara dari speaker stereo-nya terbilang standar dan suaranya kurang kenceng walaupun pada volume maksimal. Tapi yang saya suka dari speaker stereo di HP ini, dua-duanya menghadap ke arah kita, bukan ke arah bawah atau ke atas. Dan suaranya cukup seimbang antara dua speaker ini. Untuk performanya, maka HP ini terbilang baik. Dengan Snapdragon 845, HP ini mendapatkan skor yang tinggi pada aplikasi Antunto Benchmark. Saya jalankan aplikasi ini sebanyak 4 kali untuk melihat kestabilannya dan hasilnya terlihat kurang stabil. Selanjutnya tes menggunakan CPU throttling, dan di sini terlihat bahwa performa turun ke level 69% dari performa maksimalnya. Pada PUBG Mobile, HP ini bisa menjalankan grafik smooth dan frame rate ekstrim dengan baik. Beberapa kali saya merasakan adanya frame drop, tapi tidak mengganggu karena jarang. Yang mengganggu saya adalah touch sensitivity yang kurang responsif, terutama setelah main game dalam waktu yang lama. Dan masalah touchscreen ini akan semakin parah jika HP digunakan untuk main game yang lebih berat, seperti Genshin Impact. Pada game ini, touchscreen pada layar kadang-kadang tidak berfungsi selama beberapa detik ketika HP sudah panas. Saya juga tes untuk main Mobile Legends dengan grafik high. Pada game ini frame rate terbilang stabil, tapi touchnya masih terasa ada delay dan kurang responsif. Bisa jadi masalah ini cuma ada di unit yang saya beli, mengingat HP ini saya beli dalam kondisi bekas dan saya tidak tahu apakah HP ini hasil servis atau bukan. Bisa jadi beberapa komponen di HP ini sudah ada yang diganti. Tapi kemungkinannya kecil, mengingat HP saya masih anti air. Dan mengembalikan anti air setelah HP dibongkar adalah hal yang sulit. Untuk ketahanan baterainya, HP ini tidak boros dan tidak awet juga. Buat nonton Youtube, 2 jam penuh baterai berkurang 17%. 1 jam PUBG Mobile baterai berkurang 29% dan 1 jam Mobile Legends baterai berkurang 24%. Untuk pengisian dayanya, HP ini sudah mendukung charger 18W dan bisa terisi penuh dalam waktu 1 jam 40 menit menggunakan charger 18W. Sekarang kita bahas kameranya. HP ini hanya memiliki satu sensor kamera di belakang dan satu di depan. Kamera belakang beresolusi 19MP dengan bukaan f2.0 dan kamera depan beresolusi 5MP dengan bukaan f2.2. Hasil foto dari kamera belakang memiliki karakter yang natural dan warna yang akurat. Ini dikarenakan Sony tidak melakukan banyak post-processing saat foto diambil. Maka dari itu foto terlihat natural dan sama dengan keadaan sebenarnya. Tapi minimnya processing bisa berakibat buruk pada hasil foto. Contohnya dynamic range. HP ini secara konsisten menghasilkan foto dengan bagian terang yang blown out. Dengan dynamic range yang sempit, kita akan kerap kehilangan detail di bagian terang ataupun gelap. Dan kita tidak bisa mendapatkan keduanya sekaligus. Hal ini juga tidak cocok bagi kalian yang suka edit foto, karena kalian tidak bisa mengubah apapun pada bagian yang blown out tadi. Kita sudah melihat produsen lain fokus memenahi image processing untuk menghasilkan foto terbaik dalam kondisi apapun. Seperti menggabungkan beberapa foto menjadi satu untuk hasil foto yang maksimal. Tapi Sony Xperia XZ2 masih menggunakan software yang kurang matang. Padahal hardware yang digunakan HP ini sudah yang terbaik. Bahkan HP dengan kamera terbaik rata-rata menggunakan sensor buatan Sony. Hal negatif lainnya adalah noise yang muncul di hasil fotonya. Hal ini juga sering terjadi walaupun di kondisi pencahayaan yang cukup. Seperti yang bisa kita lihat di sampel ini. Dan di sampel ini bisa kita lihat noise yang muncul di bagian langit. Untuk masalah detail, HP ini terbilang baik. Sensor 19MP-nya bisa menghasilkan foto yang tajam dan detail. Selain itu, sharpening-nya juga pas dan tidak lebay. Kalau kalian suka ambil foto makro, mungkin HP ini kurang cocok. Karena jarak minimal fokusnya agak jauh, jadi kalian tidak bisa foto objek dengan jarak yang dekat. Tapi untuk autofokusnya, HP ini baik dan tidak ada kendala. Sekarang kita beralih ke kondisi low light. Flare akan sering terlihat jika kalian mengambil foto melawan sumber cahaya. Di samping itu karakternya masih sama, yaitu hasil foto yang natural tapi dengan noise yang tambah banyak. Tentunya hal ini adalah hal yang lumrah mengingat semua smartphone mengalami hal yang sama. Tapi di HP ini belum ada mode malam yang biasanya kalian temukan di HP lain. Dan yang lebih saya sayangkan adalah mode manual yang masih terbatas. Shutter speed cuma bisa diatur maksimal 1 detik, gak seperti 30 detik pada kebanyakan smartphone lainnya. Untuk kamera depannya terbilang kurang baik, kamera masih sebatas 5MP. Tapi nilai positifnya adalah sudut pandang yang lebar. Untuk perekaman videonya, silahkan lihat sampel berikut. Ini perekaman video dalam resolusi 4K. Sekarang kita lihat kestabilannya gimana. Coba agak lari. Ini sudah saya ubah ke resolusi Full HD. Sekarang kita lihat kestabilannya. Sambil jalan dulu. Sekarang sambil lari. Sekarang merekam dalam resolusi Full HD 60fps. Wah, masuk gitu. Kita lihat kestabilannya. Begitulah review Sony Xperia XZ2 versi Maher Gadget. Jadi, apakah HP ini worth it untuk dibeli? Agak berat bagi saya untuk merekomendasikan HP ini karena beberapa hal. Yang pertama, HP ini sudah termasuk HP lawas. Yang mana kita tidak bisa pastikan akan mendapatkan HP yang masih dalam kondisi baik atau sebaliknya. Yang kedua, kamera yang kurang oke. Dengan hasil foto yang natural dan ketajaman yang baik, HP ini masih butuh banyak perbaikan dari segi image processing. Yang ketiga adalah ketahanan baterai yang terbilang biasa saja. Dengan budget yang sama, kalian bisa beli HP Android dengan kapasitas baterai yang jauh lebih besar. Sedangkan untuk performanya, sudah jelas HP ini tergolong baik, mengingat chipset yang digunakan kelas flagship. Kelebihan lain dari HP ini adalah build quality yang premium dan adanya sertifikat anti-air. Jadi HP ini cocok bagi kalian yang cari performa tinggi dengan harga yang terjangkau, dan tentunya bagi kalian para fanboy Sony. Oke guys, cukup sampai disini reviewnya. Mohon maaf atas kekurangan yang ada di video ini. Like videonya jika kalian suka dan dislike aja kalau nggak. See you guys next time. Terima kasih telah menonton!